please subscribe channel ahli android please subscribe channel ahli android halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman teman semuanya pada malam hari ini kita berjumpa kembali bersama saya arifin ya disini ya berjumpai teman teman kami berharap semoga teman teman semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya berbahagia selalu ya bersama keluarga tercintanya dan tentunya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiatnya bagi teman teman yang berpuasa yang kami ucapkan ya selamat menjalankan ibadah puasa yang hampir menjelang di pertengahan berlama ramadhan semoga kita terus diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa ini bagi teman teman yang menjalankannya baik teman teman sudah beberapa video informasi informasi yang kami sampaikan mengenai bagaimana macam dari rempah-rempah tumbuhan-tumbuhan di Indonesia terutama ya di negara kita Indonesia tercinta yang ternyata memberikan manfaat kepada kesehatan kita yang berangkali kita selama ini ada yang tahu tapi tidak ada yang atau belum ada yang membuktikan secara langsung atau bahkan belum ada yang tahu sama sekali diantara kita diantara teman teman semuanya dan untuk itu beberapa informasi-informasi mengenai kami rempah-rempah di alam sekitar kita kami akan coba melakukan atau memberikan informasi kepada teman-teman berdasarkan sumber yang terus kami gali dari berbagai informasi yang yang kami terima kami terus berbagi kepada teman-teman agar kiranya channel ahli Android memang menjadi penyemer satu dan menjadi lebih bermanfaat dan lebih informatif dalam hal menyajikan berbagai macam info-info menarik ya tentunya kepada teman-teman semuanya oke teman-teman ya sebelumnya saya pernah menyampaikan informasi mengenai bagaimana khasiat dari rempah yang bernama Bang Lei kemudian Jerangu kemudian ada juga pernah saya menyampaikan video tentang manfaat dan khasiat dari teh daun kopi nah pada malam hari ini saya akan berbagi informasi kembali kepada teman-teman mengenai satu rempah-rempah atau satu herbal alami yang ada di sekitar kita yang tidak susah untuk kita jumpai yaitu daun kelor ya teman-teman nah saya akan menyampaikan 10 manfaat daun kelor bagi kesehatan tubuh manusia sebelum kita lanjutkan informasi ini ya kepada teman-teman kami mohon untuk selalu mendukung channel kita ini agar menjadi lebih baik lagi ya dengan cara melakukan sharing kepada teman-teman kita yang membutuhkan akan informasi ini dan kepada teman-teman yang belum mengklik tombol subscribe dan loncengnya kami mohon kiranya untuk bersedia mengklik tombol subscribe serta loncengnya agar channel kita ini lebih diketahui oleh teman-teman kita yang lain dan yang pasti sehingga lebih bermanfaat bagi orang lain ya Oke kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan teman-teman yang sudah bersama dengan channel ahli Android baik teman-teman kita lanjutkan informasi ini ya 10 manfaat daun kelor bagi kesehatan tubuh mungkin selama ini banyak masyarakat yang menganggap ya bahwa manfaat daun kelor identik dengan mistik itu memang benar ya sebab kelor biasanya digunakan sebagai metode untuk mengusir makhluk tak kasat mata ya selain itu daun kelor juga biasanya digunakan sebagai bahan untuk memandikan orang yang telah meninggal ya guna mengusir seluruh aura negatif yang masih menempel namun tahukah kita semua ya bahwa ada banyak manfaat daun kelor baik bagi kesehatan tubuh manusia hal tersebut juga dikuatkan dengan hasil yang dikeluarkan oleh data organisasi kesehatan dunia atau WHO yang mengatakan bahwa manfaat dari daun kelor bagi kesehatan diantaranya dapat membantu perkembangan tubuh serta menjadi obat tradisional yang bisa mengobati berbagai macam penyakit nah tidak hanya itu ternyata masih banyak manfaat daun kelor bagi kesehatan tubuh kandungan asam amino esensial yang terdapat di dalamnya juga bisa membantu perkembangan bayi dalam kandungan makanya daun kelor juga direkomendasikan bagi ibu-ibu hamil agar kondisi tubuh serta janin yang dikandungnya menjadi lebih baik dan sehat nah apakah sampai disitu saja tentu saja tidak ya teman-teman ya ada manfaat daun kelor bagi kesehatan yang lebih mengejutkan nah berikut ini saya akan memberikan informasi ya akan manfaat daun kelor untuk kesehatan yang harus kita ketahui dari berbagai sumber yang dihimpun daun kelor memiliki banyak manfaat utama yang sangat baik bagi kesehatan tubuh ya teman-teman ya nah berikut adalah khasiat dari daun kelor untuk kesehatan tubuh yang pertama adalah bisa mengobati kanker dari hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Oncology Letters ya manfaat daun kelor bagi kesehatan yang pertama adalah mengobati kanker daun kelor yang sudah diekstrak yang telah larut dalam air bisa mengobati kanker secara alami ada pun kanker yang bisa diobati dengan daun kelor mulai dari kanker payudara, kanker paru, hingga kanker kulit hal tersebut ya dikarenakan daun kelor kaya akan antioksidan kemudian kaya akan protein, karotenoid, potasium, dan senyawa lainnya yang bisa mengangkat atau bisa menangkal radikal bebas serta pertumbuhan sel kanker ya teman-teman ini luar biasa manfaat pertama dari daun kelor ini ternyata bisa mengobati kanker kemudian manfaat yang kedua teman-teman daun kelor ini bisa menyehatkan mata ya mungkin terdengar sedikit meragukan ya pasalnya banyak yang mempercayai bahwa kesehatan mata bisa didapatkan dari makanan yang mengandung vitamin A dan biasanya berwarna merah seperti wortel, tomat, ataupun pepaya tapi perlu anda ketahui ya teman-teman walaupun kelor tidak berwarna merah sedikit pun faktanya daun ini memiliki kandungan vitamin A yang cukup banyak nah disebutkan dalam 100 gram daun kelor terdapat 3390 vitamin A nah tentunya jumlah tersebut jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan wortel nah ini barangkali ya teman-teman atau kita semua belum mengetahui bahwa sesungguhnya daun kelor ini lebih tinggi vitamin A nya dibandingkan dengan wortel informasi yang terbaru ya teman-teman ya kemudian yang ketiga teman-teman bisa menurunkan kadar gula nah dari hasil penelitian yang dilakukan di Mumbai, India ditemukan sebuah hasil yang mengatakan bahwa hasil dari daun kelor olahan baik berupa teh ataupun sayur bisa menurunkan kadar glukosa darah secara signifikan hal tersebut terjadi akibat pemberian obat gliben klamide yang berfungsi untuk meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pankreas maka tak heran jika banyak orang di India yang menggunakan daun kelor sebagai obat herbal dalam menurunkan kadar gula nah ini tentunya bagi teman-teman dan keluarganya yang mengidap penyakit gula darah atau sering disebut dengan diabetes ternyata daun kelor juga bisa digunakan untuk menurunkan kadar gula dalam darahnya nah kemudian yang keempat sebagai antioksidan antioksidan adalah senyawa yang berfungsi melawan radikal bebas dalam tubuh manusia tingginya tingkat radikal bebas dapat menyebabkan stres oksidatif yang berhubungan dengan penyakit kronis seperti penyakit jantung dan diabetes tipe 2 beberapa senyawa tumbuhan antioksidan telah ditemukan di daun kelor nah selain vitamin C dan beta carotene ini termasuk antioksidan kuat ini dapat membantu menurunkan tekanan darah kemudian yang kedua juga ditemukan dalam jumlah tinggi dalam kopi asam kloronegeat dapat membantu tingkat gula darah yang moderat setelah makan satu studi pada wanita menemukan bahwa menggunakan 1,5 sendok teh atau lebih kurang 7 gram bubuk daun kelor setiap hari selama 3 bulan secara signifikan meningkatkan kadar antioksidan darah nah ekstrak daun kelor juga bisa digunakan sebagai pengawet makanan ini meningkatkan umur simpan daging dengan mengurangi oksidasi oke teman-teman kita lanjutkan yang kelima ternyata daun kelor juga bisa sebagai penurun kolesterol nah memiliki kolesterol tinggi berhubungan dengan peningkatan resiko penyakit jantung ya teman-teman ya untungnya banyak makanan nabati yang secara efektif dapat mengurangi kolesterol nah ini termasuk biji rami dan almon kedua studi berbasis hewan dan manusia telah menunjukkan bahwa daun kelor mungkin memiliki efek penurun kolesterol yang serupa yang keenam gizi untuk ibu menyusui ibu menyusui membutuhkan gizi yang cukup agar kesehatan bayi tetap terjaga mengkonsumsi daun kelor sangat disarankan untuk ibu menyusui yang memerlukan asupan zat besi yang cukup selain itu daun kelor juga baik untuk wanita yang mengalami anemia karena datang bulan kandungan zat besi daun kelor sangat tinggi sehingga dapat membantu memulihkan segala atau memulihkan gejala kurang darah lalu yang selanjutnya yang ketujuh teman-teman ya sebagai anti-aging ya tidak hanya kaya dengan vitamin A ternyata daun kelor juga memiliki manfaat yang sangat efektif sebagai antioksidan bagi anda yang telah memasuki masa manopaus mengkonsumsi daun kelor secara rutin akan memperlambat efek penuaan secara signifikan kandungan antioksidan yang tinggi pada daun kelor mencegah efek radikal bebas sekaligus memperlambat efek penuaan tubuh dan penyeimbangan kadar hormon di dalam tubuh lalu yang kedelapan menyehatkan pencernaan anda memiliki masalah pencernaan seperti sakit mah apabila ia berarti sangat dihancurkan untuk mengkonsumsi daun kelor secara rutin manfaat daun kelor bagi kesehatan tubuh yang selanjutnya adalah menjaga kesehatan pencernaan perlu teman-teman ketahui ya bahwa manfaat daun kelor bagi kesehatan pencernaan memiliki kaitan erat dengan fungsi daun kelor sebagai anti-inflamasi jika mengkonsumsi daun kelor secara rutin pencernaan akan semakin membaik dan gejala penyakit mah dapat membaik secara signifikan oke lalu yang kesembilan menjaga fungsi otak banyak orang yang mengeluh memiliki masalah dengan mood atau suasana hati beberapa orang mungkin juga memiliki masalah psikis seperti depresi atau yang lainnya nah terkait dengan hal ini daun kelor memiliki manfaat yang besar untuk menjaga fungsi otak agar mood dan pikiran tetap stabil daun kelor memiliki fungsi sebagai neurotransmitter dan sebagai senyawa tiroid untuk menjaga kestabilan psikis artinya mengkonsumsi daun kelor secara teratur akan memperkecil kemungkinan seseorang mengalami depresi atau hal-hal buruk terkait dengan kondisi mood dan psikis yang terakhir teman-temannya yaitu yang kesepuluh dapat mengobati cacingan daun kelor memiliki manfaat lain bagi kesehatan yaitu untuk mengobati cacingan obat tradisional cacingan dari daun kelor dibuat dengan cara merebus 3 lembar daun kelor bersamaan dengan daun cabai dan meniran jadi dapat direbus 3 lembar daun kelor bersamaan dengan daun cabai dan meniran air hasil dari rebusan daun kelor tersebut kemudian dapat diminumkan kepada anak yang menderita cacingan untuk mengurangi infeksi cacing terutama cacing kremi dan cacing pita nah tak melulu bermanfaat untuk mengusir makhluk halus itulah beberapa manfaat daun kelor untuk kesehatan demikianlah informasi dari kami channel ahli android ya bersama saya arifin semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari informasi ini dan tentunya bisa membagikan video kita ini kepada teman-teman kita yang lainnya agar teman-teman kita bisa mengetahui dan video ini lebih bermanfaat bagi orang lain dan kami mau kembali kepada teman-teman yang belum mendukung channel kita ini channel ahli android dapat kiranya teman-teman mendukungnya dengan cara mengklik tombol subscribe dan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari setiap aktivitas pada channel ahli android terima kasih atas kebersamaannya mohon maaf atas segala kekurangannya selamat malam sampai ketemu di video kami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye main di tepi pantai matlabro pilo pasang keringo lemah ingat pemandangannya indah mengesankan pilo pasang keringo lemah ingat pemandangannya indah menyenangkan malam please subscribe channel ahli android please subscribe channel ahli android keringa 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 arti sedih beganti senang oh arti sedih beganti senang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati